hai 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 hari ini sesuai judulnya aku mau buat video skincare pagi skincare pagi minimalis karena kulit aku itu pronto dermatitis dan terakhir aku dermatitisnya flare-up aku konsol ke dokter dan aku sangat-sangat disarankan untuk skincare minimalis aja jadi aku aku cuma pakai beberapa produk yang bener-bener basic aja yang enggak aneh-aneh nggak macem-macem dan keep in mind kalau nanti akan ada produk-produk yang di resepkan dokter jadi membutuhkan pengawasan dan juga resep dari dokter gitu ya jangan asal diikutin oke lampu aku mati lagi maafin tapi aku mager untuk ngambil lampu yang satunya jadi ini kelihatan kan tetep gapapalah ya kita mulai aja enggak usah lama-lama aku lagi ada jerawat di sini tuh gede sebel deh pertama yang mau aku pakai dalam serafe moisturizing cream ini aku pakai yang jar gede gini biar lebih hemat Pakai dikit aja total tuh kayak cuma segini doang gitu apalagi ini pagi kan aku kayak nanti masih pakai sunscreen lagi ntar malah jadi breezy banget gitu aku enggak mau nanti malah jadi jerawatan dan kenapa-kenapa mukanya ini diratain aja sebenarnya itu kadang-kadang aku juga pakai ini nih dari skin 1004 ini yang Madagascar Centella ampoule ini tuh aku enggak termasuk dalam rangkaian skincare minimalis aku karena aku udah nggak pakai serum-serum kayak gitu kan kan tapi ini aku udah terlanjur beli dan masih banyak banget terus sayang kan kalau mau dibuang atau dikasihin ke orang gitu dan aku ngerasa dia kayak nggak ngasih efek-efek yang buruk ke muka aku nggak bikin dermatitis aku flare up gitu kan jadi aku terus pakai aja sampai dia habis berarti nanti kalau udah udah habis aku nggak usah beli lagi gitu lanjut habis pakai moisturizer sekarang aku mau pakai Azale 20 Azaleic Acid ini resep dokter dan harus dengan pengawasan dokter oke terus di ratain ke seluruh wajah aku pakai bandol aja deh biar nggak ke depan-depan rambut terus aku bakal tunggu si Azaleic Acid ini untuk menyerap dulu sekitar 10 menitan baru aku lanjutin pakai sunscreen oke aku udah tunggu 10 menit sekarang aku mau pakai sunscreen aku pakai sunscreen yang dari Azaleic Hydra Soothe sunscreen gel aku nggak pakai teknik yang kayak dua jari gitu karena itu bikin muka aku jadi kayak terlalu becek terlalu berminyak dan akhirnya malah menyebabkan berbagai masalah baru dalam kulit saya ya jadi aku pakai seperlunya aja sedikit-sedikit wow jangan lupa pakai di leher dan dada juga jadi biasanya kalau skincare pagi itu yang bikin aku lama cuma nunggu si Azaleic Acidnya itu menyerap dulu selebihnya sebentar banget ini aku udah selesai gini doang sangat simpel kan sangat singkat dan padat gitu terus aku mau pakai lip balm karena sekarang kan lagi dingin banget ya belakangan ini cuasanya bibir aku lagi sering banget kering aku pakai dari Lucas Papaut Ointment terus aku kemarin abis cepot bulu mata dan sekarang aku pengen pakai lagi sekalian aja aku videoin ya untuk bulu mata aku pakai yang dari si M-Line Diary ini yang viral abis ini di tiktok tapi untuk lemnya aku pakai dari Lashley atau orang-orang ini lebih bagus daripada si punyanya M-Line jadi aku belinya yang Lashley tadi ini pincetnya dapat dari yang M-Line dan yang aku butuhkan selain tiga ini adalah kaca aku butuh kaca yang punya magnifying effect jadi kacanya ngadep ke atas gitu jadi kita dari bawah biar lebih gampang but you do you kalau lo punya cara lain yang lebih gampang menurut kalian ya lakuin aja ini tuh sebenernya bulu matanya reusable ya cuma aku tuh nggak beli removernya aku kalau nge-remove tuh pakai oil cleanser nah kalau pakai oil cleanser itu aku maksain dia copot kan efek sampingnya adalah kadang bulu mata asli aku itu kebawa ketarik juga sampai copot dan kadang-kadang si bulu mata palsunya itu tuh jadi rusak gitu loh jadi keluar dari seratnya gitu jadi kayaknya kalian kalau mau pakai M-Line ini juga atau bulu mata sejenisnya beli removernya juga deh sekalian aku tuh nggak beli bodoh ya soalnya di pas aku beli Leme Leslie ini aku baca katanya kalau nggak ada removernya bisa pakai oil cleanser aja Beb ternyata mungkin dia bohongi aku pertama aku mau pakai bagian bone-nya dulu yang ini yang warnanya hitam nih aku lihat kebawah ya pakai sih menurut aku gampang ya kalau udah beberapa kali pakai pertama-tama emang agak-agak canggung tunggu salah lupa aku belum jepit bulu mata aku jepit bulu mata dulu kayaknya nggak ngaruh ya bulu mata aku tuh emang kayak susah gitu loh kalau dijepit doang dia nggak akan naik nggak akan ngelingker gitu kalau aku mau pakai lemnya si bone-nya dulu aku pakai di deket-deket akar kalau susah matanya ditarik gini ini karena mata aku hooded eye ya jadi sering berantakan ke atas dan bawah matanya aku mau pakai dari bagian outer dulu outer aku pakai yang paling panjang satu ke bagian sebelahnya sedeket mungkin sama yang tadi pertama kita pasang ini tuh kalau udah ngerti capek capeknya lagi udah ngerti pakenya tuh cepet banget pakenya terus kita lanjut ke bagian tengah mulai memendek ya gitu dan terakhir di bagian yang agak di depan aku pakai yang paling pendek udah deh mata ini udah selesai terus aku mau pakai mata sebelahnya dulu ya belum matanya udah selesai sekarang aku mau pakai bagian sealnya dari si lemnya Lashley ini makanya tinggal kayak pakai mascara aja kalau nggak kalian bisa taruh di antara pincet ini terus kalian jepit cuma itu menurut aku bikin pincetnya jadi kayak lengket gitu jadi aku nggak mau langsung aja diginiin terus enaknya pakai si lem ini yang ada sealnya ini kalau bulu matanya kayak mau copot gitu sehari-hari aku suka re-apply ini gitu jadi dia nempel lagi sekarang udah selesai semua aku udah skincare-an udah bulu mataan juga jadi kita tutup aja videonya disini komen di bawah jangan lupa untuk saran-saran dan juga ide untuk video-video berikutnya nevermind jelaskan jelaskan kacocas kacoc yelaskan kacoc kacoc Terima kasih.